Pagi hari yang tenang di tanggal 23 Agustus tahun 2017 berubah menjadi rius saat dokter mendapati seorang pasien sudah tergeletak berlumuran darah di salah satu kamar di sebuah rumah sakit di kota Bazong, Provinsi Sichuan, China. Dokter itu pun langsung bergegas untuk memberi pertolongan darurat. Di saat bersamaan, staf rumah sakit juga menelpon pihak kepolisian karena terdapat luka tikam di dada pria tersebut. Mereka curiga bahwa ini merupakan kasus percobaan pembunuhan. Pria yang sempat mendapat pertolongan itu pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena lukanya yang terlalu parah. Polisi kemudian melakukan investigasi dan mendapati identitas pria tersebut adalah seorang pengusaha lokal terkemuka yang bernama Guo. Guo dikenal merupakan pemilik dari bisnis pembuatan batu bata yang sukses. Tak hanya itu, ia juga memiliki lahan seluas 1.800 hektare yang ia gunakan untuk bisnis kebun lada. Ia juga diketahui beberapa kali terlibat dalam pembangunan jalan raya di kota tersebut. Kesuksesan beberapa bisnis Guo pun membuat ia menjadi salah satu orang yang dianggap kaya raya oleh masyarakat setempat. Meski sudah tak lagi muda, dari luar Guo dikenal sebagai pebisnis yang mempunyai gaya flamboyan dan terkesan angkuh. Namun semua itu berbanding terbalik dengan sifat aslinya. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Guo malah lebih sering bersikap terlalu lembut kepada rekan bisnis yang culas. Maka dari itu mereka juga sempat kaget saat mendengar Guo meninggal dengan cara dibunuh. Setau mereka, selama ini Guo tidak pernah mempunyai musuh atau orang yang dendam kepadanya. Awalnya pihak kepolisian mencurigai pembunuhan Guo merupakan kasus persaingan bisnis. Namun melihat dari keterangan beberapa saksi tersebut, polisi menghapus kemungkinan itu. Di titik inilah investigasi pihak kepolisian menemui jalan buntu. Tak lama kemudian, pihak rumah sakit memberikan petunjuk penting berupa rekaman CCTV. Di dalam rekaman CCTV tersebut, Guo sempat terlihat berjalan dengan seorang wanita misterius. Saat itu terlihat kondisi Guo masih tidak parah. Bahkan ia masih dapat berjalan naik ke lantai dua rumah sakit sendirian. Tak lama kemudian, seorang wanita menyusulnya. Sesampainya di lantai dua, tiba-tiba wanita misterius itu turun sekitar lima detik dan akhirnya kembali lalu mengejar Guo. Sekitar 20 detik kemudian, mereka kembali terlihat di rekaman kamera CCTV dan memasuki sebuah kamar. Saat itu kondisi Guo rupanya semakin parah. Sekitar satu menit kemudian, wanita tersebut terlihat tergesa-gesa keluar dan turun ke lantai bawah. Tak lama kemudian, ia masuk kembali ke kamar Guo dan enam menit kemudian, wanita tersebut terlihat berlari dan pergi dari lokasi. Polisi kemudian mencoba meneliti dengan detail rekaman tersebut dan menemukan bahwa saat wanita tersebut naik ke lantai dua, ia terlihat membawa sesuatu yang kemudian disembunyikan di celana dalamnya. Selanjutnya, saat ia berlari untuk terakhir kalinya, polisi dapat memastikan kalau wanita misterius itu membawa sebuah pisau di tangannya. Tentu dari rekaman ini membuat wanita tersebut menjadi tersangka utama, mengingat Guo juga meninggal dunia karena luka tikam. Investigasi pun berlanjut yang berfokus pada pencarian identitas wanita misterius tersebut. Mereka kemudian mengerahkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak darah yang terdapat pada TKP. Diketahui ternyata jejak darah tersebut berawal dari sebuah tempat parkir. Polisi kemudian kembali memeriksa rekaman CCTV di tempat parkir tersebut dan menemukan bahwa mobil yang dikendarai Guo datang sekitar pukul 1 dini hari. Terlihat Guo sempat keluar dari mobil dan merokok sendirian. Tak lama kemudian, wanita itu keluar dari mobil dan menghampiri Guo, sampai akhirnya mereka berjalan bersama. Mereka terlihat sangat akrab karena dalam video terlihat saling bergandengan tangan dan saling peluk. Polisi pun segera mencari informasi tentang siapa wanita tersebut. Mereka kemudian menanyakan kepada seorang staf parkir apa mereka mengenali wanita dalam video itu. Saat video ditunjukkan, staf tersebut rupanya mengenalinya. Ia mengatakan kalau wanita dalam video itu merupakan salah satu pekerja dekat tempat parkir tersebut. Wanita misterius itu diketahui bernama Li Jun. Setelah mendapat informasi itu, polisi bergegas menuju rumah Li. Sesampainya di lokasi, polisi menemukan pintu Li sudah terkunci. Beberapa petugas kepolisian akhirnya masuk dengan melewati jendela rumah tersebut. Di dalam mereka berusaha mencari keberadaan Li. Sampai akhirnya Li pun berhasil ditemukan dengan kondisi sudah tidak berdaya di kamarnya. Bahkan kulitnya terlihat sudah membiru. Melihat hal itu, kepolisian langsung dengan segera membawa Li untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Untungnya saat itu nyawa Li masih bisa terselamatkan. Polisi awalnya mencurigai kalau ada orang ketiga yang dengan sengaja mencelakai Guo dan Li di hari yang sama. Namun semua kebenaran terungkap saat Li sadar. Li lalu memberi keterangan kalau ia saat itu berencana untuk menghilangkan nyawanya sendiri dengan menengguk racun karena sudah tak lagi kuat menjalani hidup. Polisi pun dibuat kaget dengan pernyataan Li tersebut. Namun mereka tetap berusaha mempercayainya karena melihat kondisi Li saat itu yang nampak depresi. Polisi berspekulasi keinginan Li untuk menghilangkan nyawanya itu ada kaitannya dengan kematian Guo. Rupanya kecurigaan polisi benar adanya. Li mengaku kalau memang ia yang telah membunuh Guo. Hal itu juga terkonfirmasi dengan penemuan mobil milik Guo dan juga sebuah pisau berlumuran darah di garasi rumah Li. Pengakuan Li malah membuat pihak kepolisian merasa bingung karena Li terlihat memperlakukan Guo dengan romantis. Mereka nampak terlihat baik-baik saja. Namun dibalik itu semua terdapat drama yang akhirnya membuat Li nekat untuk melakukan hal keji tersebut. Li menceritakan kalau ia dan Guo mempunyai hubungan yang sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk liburan atau sekedar makan malam bersama. Bahkan saat bertemu dengan para relasi bisnisnya, Guo memperkenalkan Li sebagai istrinya. Mendengar hal itu awalnya pihak kepolisian merasa tak ada yang salah dengan hubungan Li dan Guo. Namun selanjutnya, Li menambahkan kalau sebenarnya baik ia maupun Guo masih sama-sama memiliki suami dan istri sah. Meski tahu hubungan mereka merupakan sebuah kesalahan, mereka memutuskan untuk tetap bersama. Pertemuan Li dan Guo berawal dari 6 tahun lalu. Di saat itu, suami Li diketahui tak pernah pulang karena pekerjaannya. Li mau tak mau harus mengurus ketiga anaknya sendiri. Belum lagi pekerjaan rumah yang seakan tak ada habisnya membuat kondisi mental Li semakin tidak stabil. Saat itu ia merasa sangat depresi dengan keadaannya. Namun semua itu berubah semenjak kedatangan Guo. Saat itu Guo memang sudah dikenal penduduk lokal sebagai pebisnis yang sukses. Di satu acara, Li dan Guo pun bertemu. Hati Guo pun seakan berdebar saat pertama kali melihat kecantikan Li. Mereka pun akhirnya berkenalan. Guo dan Li menjadi semakin akrab. Bahkan Guo sering memberi hadiah barang-barang mewah kepada Li. Perhatian serta perlakuan manis Guo terhadap Li itu tentu membuat hati Li menjadi berbunga-bunga. Mereka pun akhirnya resmi berpacaran walau tahu sudah sama-sama menikah. Sudah pasti hubungan gelap yang Guo dan Li jalani itu langsung menemui masalah. Di satu waktu, istri sah dari Guo diketahui melabrak Li sampai ke rumahnya. Bahkan istri Guo saat itu benar-benar menghajar Li agar ia menjauhi suaminya. Meski begitu, Li tetap tak bergeming. Ia terus menjalani hubungan terlarangnya dengan Guo. Ia tetap kekeh karena Guo pernah bersumpah kepadanya kalau dalam tiga tahun ia akan segera menceraikan istrinya dan menikahi Li. Sumpah Guo itu membuat hati Li menjadi luluh dan ia memilih untuk terus bertahan. Li mengaku tak pernah seorang pria benar-benar secara tulus bersumpah kepadanya seperti apa yang telah Guo lakukan. Guo juga diketahui secara terang-terangan mengenalkan Li sebagai istrinya. Namun yang tak banyak orang ketahui adalah Guo merupakan tipe orang yang tak terlalu menganggap penting arti sebuah pernikahan. Hubungan dengan istrinya sekarang juga dijalaninya dengan setengah hati. Guo menganggap istrinya adalah seorang partner yang mempunyai ketertarikan di bidang yang sama yaitu berbisnis. Hal itu terbukti karena sampai hubungan Li dan Guo berjalan 6 tahun, Guo juga tak kunjung menceraikan istrinya dan menikahi Li. Meski begitu, Li tetap setia untuk terus menjadi kekasih gelap Guo. Selanjutnya diketahui saat itu Guo sempat ingin bercerai dari istrinya, namun ditolak. Istri Guo tetap ingin mempertahankan pernikahan mereka. Guo lalu berpikir, walau dia dan istrinya tak memiliki hubungan selayaknya suami istri pada umumnya, patut diakui kalau istrinya lah yang selalu setia menemaninya dari nol. Guo juga memikirkan ketiga anaknya yang sudah mulai remaja. Tentu ia tak ingin anak-anaknya melihat sosok ayah yang tak bertanggung jawab jika Guo menceraikan istrinya. Di titik ini jelas Guo lebih memilih keluarganya. Atas alasan itu Guo kemudian memutuskan untuk bertahan dengan pernikahannya. Ia kemudian menemui Li untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun di saat yang sama, Li mengatakan kalau ia sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Guo. Mendengar hal itu Guo sempat shock. Namun ia mengatakan pada Li agar ia segera menggugurkan kandungannya saja. Li dengan lugu menuruti permintaan Guo tersebut dengan harapan agar Guo tetap menjalani hubungan dengannya. Tapi semua seakan berbeda. Setelah Li menggugurkan kandungannya, sikap Guo semakin dingin. Guo mulai jarang menelponnya. Bahkan saat Li menelpon, suara Guo terlihat sangat tak nyaman dan seakan merasa terganggu oleh Li. Di momen itu, Li mulai menyadari kalau Guo sengaja untuk menjauhi dirinya. Pikiran Li mulai dipenuhi dengan kekecewaan mendalam. Ia merasa 6 tahun yang ia korbankan tak berarti apa-apa untuk Guo. Li saat itu benar-benar merasa dibuang begitu saja. Li yang sudah gelap mata itu kemudian mulai berencana untuk melakukan balas dendam kepada Guo. Bertepatan dengan hari Valentine China atau yang biasa disebut dengan He Si Festival, Guo mengajak Li untuk makan malam bersama. Guo juga mengajak Li untuk berbelanja. Saat itu Li tentu merasa sangat bahagia dengan pelakuan Guo. Li juga sempat berpikiran kalau hubungannya dengan Guo mungkin masih bisa diselamatkan. Namun semua itu berubah saat Guo benar-benar ingin mengakhiri hubungannya itu. Agar Li tidak terlalu sedih, Guo juga menawarkan sebuah rumah untuk Li tinggal Li. Li tentu langsung menolak permintaan Guo itu. Alih-alih, ia malah mengajak Guo untuk menginap di rumahnya untuk semalam dengan harapan Guo bisa lulu setelah mereka berhubungan badan. Secara mengagetkan Guo menolak ajakan tersebut. Padahal diketahui selama ini Guo tak pernah menolak apapun permintaan dari Li. Merasa putus asa akhirnya Li meminta Guo untuk menemani dia ke sebuah tempat parkir. Guo pun setuju. Di sana mereka sempat berbicara sejenak dan masuk kembali ke dalam mobil. Saat itu keduanya sempat tertidur di dalam mobil. Beberapa jam kemudian, Li terlebih dahulu bangun dari tidurnya. Ia melihat Guo yang masih tertidur dengan nyenyak. Melihat Guo tidur, Li langsung mengambil sebuah pisau kecil dan menikam Guo. Namun rupanya Guo tak mengetahui kalau Li yang telah menikamnya. Li kemudian berakting dan membawa Guo untuk ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, terlihat luka Guo masih tak begitu parah. Li yang merasa masih tak puas itu, lalu menikam Guo lagi sampai ia meninggal dunia. Setelah itu dengan perasaan putus asa, Li kembali ke rumahnya dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun rencananya gagal karena ia berhasil diselamatkan oleh polisi. Pada akhirnya, Li difonis hukuman penjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan terhadap Guo. Apa pendapat kamu tentang kasus ini? Silahkan share di kolom komentar. Terima kasih. Bye.